Jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT milik PT. PLN wilayah Bangka Belitung yang akan menyalurkan listrik ke seluruh bangka hanya menyisakan jaringan Koba atau Buali. Hingga saat ini pembangunan saluran udara tegangan menengah masih terus berjalan, sedangkan untuk saluran udara tegangan tinggi, jaringan dari Kabupaten Bangka Barat hingga Kabupaten Bangka Tengah telah rampung. Tinggal proses pembangunan dari Kabupaten Bangka Tengah menuju Kabupaten Bangka Selatan yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan. Jika proses pemasangan jaringan SUTT telah rampung dan tersambung ke seluruh Pulau Bangka, maka sistem kelistrikan di bangka pun menjadi satu kesatuan yang memiliki tingkat keandalan tinggi sehingga bisa masuk hingga daerah pelosok. Sekarang lagi proses pembangunan, saluran udara tegangan menengah, sedangkan untuk saluran udara tegangan tinggi ini sudah berkoba, sudah selesai. Tinggal koba ke Kabupaten Bangka Wali. Jadi kalau sudah jadi koba ke Kabupaten Bangka Wali, nanti sistem kelistrikan di bangka sudah satu kesatuan. Dan tingkat keandalan tinggi akan jadi semakin meningkat lagi. Diharapkan setelah seluruh jaringan listrik, baik saluran udara tegangan tinggi dan tegangan menengah telah dirampungkan, PT PLN Wilayah Bangka Belitung mampu mensuplai listrik kepada seluruh masyarakat di bangka secara maksimal. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INEWS, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Belitung,